Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menetapkan nomor urut 3 paslon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada Cianjur tahun 2024. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan dari hasil pengundian yang digelar KPU secara terbuka. Sehari setelah ditetapkan 3 pasangan sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Cianjur dalam Pilkada 2024, KPUD Cianjur kembali menggelar pengundian dan penetapan nomor urut 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur di kantor KPUD Cianjur yang digelar secara terbuka. Dari hasil pengundian nomor urut pasangan calon Kepala Daerah Cianjur, nomor urut 1 didapatkan oleh pasangan calon Herman Ibang, nomor urut 2 didapatkan oleh pasangan Wahyu Ramzi, sedangkan nomor urut 3 diperoleh pasangan Deden Eva. Setelah ketiga paslon Bupati dan Wakil Bupati mendapatkan nomor urut, KPUD Cianjur langsung menetapkannya dan mengajak para kandidat untuk bersama-sama melakukan deklarasi kampanye damai. Sementara menurut Ketua KPUD Cianjur, Muhammad Ridwan, untuk mekanisme pengundian nomor urut dilakukan sesuai dengan SOP. Sebelum mengambil undian nomor urut, terlebih dahulu 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur mengambil nomor antrean yang diawali oleh pasangan yang paling pertama mendaftar ke KPUD Cianjur. Kita akan mengusahakan lagi untuk alat untuk, karena kan di lokasi kampanye dan APK-nya itu kita sudah kemarin. Ini kita mengusahakan nanti pasangan 1, 2, 3, nanti tidak supaya apa, dan juga akan mungkin jelas untuk mereka disesuai jadwal ini. Setelah dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut, selanjutnya akan melangkah ke tahapan berikutnya, yakni tahapan kampanye.